Hadirin yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita kaji kita pikir Kenanya sedikit ini Masalah Ayuhumal Aqtol Al-Azan Amil Imama Yang punya kitabnya Yaitu At-Takrah As-Zadidah Ilmas Ilmu Fidah Bisa dibuka halaman 228 Temanya adalah Masalah pun sebuah masalah Ayuhumal Aqtol Mana diantara Keduanya yang lebih utama Al-Azanu Amil Imamatu Azan Atau menjadi imam Ini kan kemarin Mengenai masalah Fadilah Azan Sudah kita bahas Begitu luar biasa Susang Azan yang tidak dibayar Betul-betul Niatnya ikhlas kerana Allah Padahal pun nanti ada yang Kasih sesuatu Yaitu Rizki Tapi niatnya memang Ikhlas kerana Allah Sehingga Semua Benda-benda yang Ada di sekitarnya itu Akan memberi Saksi Amin Nah sekarang pertanyaannya Mana Ayuhumma Aqtol Mana diantara keduanya yang lebih utama menurut pandangan Fikih atau syariat Islam Apakah Menjadi tukang azan Atau Al-imamah disini Pakai Alib ya Hamzah Imam Bukan imam Cepat kalau pakai Ain imamah Artinya sorban Cepat kalau imamah Artinya imamah Bapak dan hadirin yang terhormat Rupanya di kalangan Ulama ini Ada hilafiyah Di dalam Menentukan Mana yang lebih Abdol Antara Jadi imam Atau jadi muazzin Tapi tiga pandangan Ya Disini dijelaskan Al-azan wahdah Abdolu Minal imamah Indal imam miram Artinya Al-azan wahdahu Azan itu Sendiri Artinya Hanya adan Tanpa kumat Misalnya Ada si A Menggunakan azan saja Sampai La ilaha illallah Akhirnya Tanpa ikumat Kumatnya yang lain Misalnya Ini menurut Imam Ar-Romli Seorang ulama besar Dari madhab syafiq Pengarang kitab Nihaya Al-mukhtaj Tidak kurang Menjadi imam Kata imam Ar-Romli Di sini di kitab saya Tertulis ma'al iqomatu Mungkin Salah cetak Harusnya ma'al iqomati Setelah Ma'a ini Harusnya majur Di sini ma'al iqomat Di sini ma'al iqomat Tulis Dibetulkan saja Jadi Wal azar Ma'al iqomati Abdollu Minal imamati Indal Imam Ibn hajar Ibn hajar Tentu Hibat hajar Al-Haytham Artinya Dan azan Beserta Umat Artinya Azan juga Umat juga Orang yang sama Itu Abdollu Lebih Enggak dosa Semua Tapi imam Yang tentunya Lebih utama Ya pahala Nah jadi Alasannya Dua Imam Ropi Mengatakan Imam itu Lebih utama Daripada Muazzin Baik Azannya Adan saja Atau disertai Dengan komat Tetap Imam itu Lebih Abdoll Alasannya Kena Duhu Rasulullah Ketika hidupnya Tetap Jadi imam Terus Ditambah lagi Dengan Hukumnya Adalah Fardu Kifah Khilafan Lilimam An-Nawawi Berselisih Dengan Pendapat Imam Nawawi Pengarah Kitab Yagud Solihin Atau Al-Azgar An-Nawawiyah Saya punya Beberapa Kitabnya Juga yang Paling Tempel Dalam Pikih Namanya Al-Majmuk Syaruh Muhazzab Dengan Takmilah Sampai 12 Jilid Atau Dalam Kitab Hadis Namanya Syarah Sahih Muslim 9 Jilid 18 Jus Ini Imam Nawawi Nama Lengkapnya Abu Zakaria Yahya Bin Syaruh An-Nawawi Wapat 676 Hijriah Dari Nawak Damas Ke Suriyah Imam Nawawi Beliau Mengatakan Fa'indahu Al-Azanu Abdul Menurut Pendapat Beliau Azan Lebih Utama Jadi Jadi Kalau Saya Simpulkan Ya Karena Habis Pembahasannya Sampai Disitu Kalau Saya Simpulkan Dari Kalangan Ulama Kita Ini Semuanya Saya Lihat Dari Biografi Saya Punya Kitab Namanya Toba Kotus Syafi'i Toba Kotus Syafi'i Itu Adalah Sebuah Kitab Yang Menjelaskan Tentang Biografi Para Ulama Maghab Syafi'i Dari Dulu Ya Dari Maghab Imam Syafi'i Sampai Kepada Ulama Ulama Sekarang Itu Dibahas Sampai Disebutkan Bagaimana Kapan Lahirnya Kapan Meninggalnya Dan Karya Karya Ilmiah Yang Beliau Tinggalkan Itu Namanya Apa-apa Saja Disebutkan Saya Lihat Dari Ulama Ulama Yang Disebutkan Tadi Baik Imam Ar-Ramli Imam Qumulhajar Al-Haitami Imam Ar-Rafi'i Dan Imam An-Nawawi Semuanya Ini Besar Dari Madhab Imam Syafi'i Rahimah Allah Nah Kalau Saya Berikan Hulasah Atau Kesimpulan Dari Pandangan Para Ulama Tadi Mengenai Apakah Lebih Utama Azan Atau Jadi Imam Ini Ternyata Ada Tiga Pendapat Dari Ulama Pendapat Yang Pertama Menurut Imam Ar-Ramli Dan Sekaligus Imam Nawawi Sekalipun Hanya Azan Tanpa Ikoman Itu Yang Azan Ini Lebih Utama Daripada Menjadi Imam Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Kedua Yaitu Pendapat Dari Imam Imam Ibn Hajar Al-Haythami Rahimahullah Beliau Punya Pendangan Bahwa Kalau Azan Sekaligus Umat Jadi Dua Ya Jadi Azan Juga Dia Umat Juga Ini Baru Lebih Utama Daripada Imam Karena Azan Juga Umat Juga Nah Sementara Imam Ar-Rafi'i Secara Mutlak Baik Yang Azan Sajah Maupun Disertai Komad Dibandingkan Dengan Imam Ini Lebih Utama Imam Dengan Alasan Ada Dua Yang Pertama Yang Pertama Kenapa Imam Ar-Rafi'i Ini Punya Pandangan Jadi Imam Itu Lebih Utama Daripada Azan Apakah Ajan Saja Atau Dengan Komad Karena Ada Dua Alasannya Pertama Imam Itu Adalah Merupakan Ya Katakanlah Mengikuti Jejab Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Dalam Tarikh Atau Sihrah Nabawiyah Selama Hidupnya Beliau Selalu Jadi Imam Padahal Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 21 Allah Berfirman Sungguh Telah Kalian Pada diri Rasulullah Sallallahu Sallam Sebagai Suri Toladan Yang Yang Baik Maka Ketika Kita Jadi Imam Berarti Kita Telah Menkeladani Daripada Rasulullah Sallallahu Alhi Sallam Tentunya Ini Adalah Sesuatu Amaliyah Yang Sangat Posit Apalagi Kalau Ditambah Dengan Surah Al-Hashr Ayat 7 Allah Berfirman Wa Ma Atakum Rasul Fahudhu Wa Ma Naha Bum Anhu Fantahu Yang Artinya Apa Yang Didatangkan Oleh Rasul Kepada Kalian Ambil Ikuti Dan Apa Yang Dilarang Oleh Rasul Kepada Kalian Hentikan Jangan Dilakukan Nah Imam Ini Adalah Amaliyah Sehari Hari Rasulullah Sallam Dengan Para Sahabatnya Maka Ketika Kita Jadi Imam Berarti Kita Telah Mendeladani Apa Yang Dicontok Yang Nggak Nyolatin Nggak Dosa Tapi Nggak Dapat Pahala Tapi Kalau Misalnya Salah Jalajah Semua Dapat Pahala Semua Nah Jadi Karena Kalau Adhan Dan Komad Nanti Kita Bahas Hukum Hukum Hanya Sunnah Mu'akadah Sunnah Yang Dikuarkan Hampir Hampir Wajib Tapi Nggak Sampai Wajib Nggak Sampai Pardu Tapi Kalau Imam Ini Jadi Imam Hukumnya Pardu Kipaya Pardu Kipaya Dengan Sunnah Mu'akadah Jelas Nilainya Itu Lebih Tigi Pardu Kipaya Ya Karena Kalau Pardu Itu Kan Wajib Sementara Sunnah Mu'akadah Nggak Sampai Kepada Wajib Itulah Bapak Dan Hadirin Yang Terhormat Sebagai Hulas Kesimpulan Dari Pandangan Ulama Tadi Kesimpulannya Bahwa Ya Kita Tidaknya Bisa Jadi Imam Kalau Nggak Jadi Imam Ya Mungkin Jadi Mu'azin Insya Insya Allah Sama-sama Dapat Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Mu'adin Juga Jadi Makmum Yang Baik Yang Khusus Dalam Ibarat Kepada Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Insya Allah Pada Yawmul Khamis Atau Malam Jumat Yang Akan Datang Kita Akan Bahas Tema Berikutnya Adalah Aksa Musolawat Minji Hakil Azan Wa Iqomah Harba Jadi Pembagian Pembagian Kaitanya Dengan Sholat Ditinjau Dari Segi Azan Dan Iqomah Ini Ada Empat Macam Kurian Penjelasan Insya Allah Kita Akan Bahas Dan Mudah-mudahan Apa yang Sudah Dibahas Tadi Penuh Manfaat Dan Berkah Amin Ya Allah Terima kasih Atas Segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kehilapan Dan Kekoran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi 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 Tadi